Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banjarbaru dengan pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti-narkoba di Vep Hotel Banjarbaru pada Kamis pagi. Rapat kerja ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah, sekaligus sebagai narasumber terkait peran pemerintah daerah menciptakan kota tanggap ancaman narkoba. Terselenggaranya acara ini dalam rangka upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang, yang dapat merusak mental dan merugikan secara materi yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Di sini saya ingin punya penegasan terhadap semua SKPD agar melakukan peran rencana asli nasional tentang P4GN, yang baik mulai sosial hati, keregulasi, tes urin, pembentukan satgas, dan juga pengembangan P4GN agar dilaksanakan. Saya sudah sampaikan tadi, ada yang melakukan tersebut, tapi juga ada yang belum melakukan. Saya minta ke depan ini semua dilaksanakan, dan dilaksanakan dengan hati. Memang ada keinginan sungguh-sungguh agar seluruh karyawan itu tidak terkena bahaya narkoba ini. Jadi jangan hanya sekadar pelaksanaan sebuah aturan. Jadi betul-betul memang ada keinginan di hatinya agar tidak ada satupun karyawannya yang menjadi korban dari narkoba. Di tempat yang berbeda, Kepala BNN Kota Banjarbaru, AKBP Agus Lukito, menyampaikan rapat kerja ini merupakan sinergi antara BNN Kota Banjarbaru dengan pemerintah Kota Banjarbaru guna mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba. Berkaitan dengan masalah, kalau di BNN dengan P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba. Nah ini nanti akan kita wujudkan yang namanya itu kota tanggap ancaman narkoba. Kita harapkan nanti di Kota Banjarbaru ini, kita bisa mempunyai ketanggapan terhadap ancaman narkoba ini. Tentunya tidak bisa BNN sendiri dan Alhamdulillah dari pemerintah Kota Banjarbaru juga support, juga mendukung, dan kami bersinergi berkaitan dengan masalah P4GN ini. 2022 kita akan melanjutkan program-program yang sudah kita laksanakan juga di tahun 2021. Di antaranya nanti kita juga akan membentuk kelurahan bersih dari narkoba. Kelurahan bersinar, jadi nanti program-program kita arahkan ke kelurahan itu, kemudian kita berdayakan masyarakat di kelurahan itu. Sehingga peran serta masyarakat ini bisa kita bersama-sama. Jadi menjadi tanggung jawab bersama berkaitan dengan masalah pencegahan pemberantasan narkoba ini. Baik ya, jadi untuk warga Kota Banjarbaru, kita semuanya sebetulnya sudah tahu kalau namanya narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini banyak mudaratnya, banyak ruginya. Nah, kemudian mari kita wujudkan ya, Kota Banjarbaru ini yang tentunya maju, ya kan, dengan tentunya sumber daya manusia yang ada di Kota Banjarbaru ini tentunya akan lebih unggul. Nah, dengan sumber daya manusia unggul ini tentunya tidak menggunakan narkoba. Demikian juga yang agamis, ya kan. Kalau kita wujudkan Kota Banjarbaru itu kota yang agamis, sudah jelas kalau yang narkoba itu tentunya barang yang haram. Ya kan, demikian juga selanjutnya akan membentuk atau tercipta Kota Banjarbaru yang sejahtera. Diharapkan dengan terselenggaranya rapat kerja ini bisa memberikan pemahaman dan menghasilkan satu komitmen untuk bersama-sama memerangi narkoba guna mengwujudkan lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru yang bersih dari narkotika. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.